Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sobat kreatif kembali lagi di channel td tutorial dasito Oke dan di video kali ini saya akan memberikan tips sederhana ya di sini di tangan saya sudah ada ya skoci mesin jahit dan tentu saja sobat kreatif yang berprofesi sebagai tukang head seperti saya sering mengalami hal seperti ini dan ini untuk skoci biasanya untuk benangnya suka keluar jalur ya jalur dari skoci sendiri ketika dipakai menjahit dan ini saya sering mengalami hal seperti ini dan disini saya akan memberikan trik sederhana tapi ini sangat bermanfaat mengatasi benang suka keluar dari jalur skoci nya dan disini saya sudah menyiapkan mica mica plastik seperti ini dan ini saya ambil dari bekas kemasan baterai ya baterai HP kalau beli baterai baru itu kan ada kemasannya seperti ini kalau enggak ada bisa juga memakai bekas aqua glass ya itu bisa dipakai untuk ukurannya kita sesuaikan saja ya dari ukuran sepunya atau palet skocinya ya kita ukur seperti ini usahakan dia agak longgar ya jangan terlalu syarat lalu kita paskan saja dan untuk panjangnya sesuaikan saja ya bisa mengut bisa dipakai ukuran satu senti ataupun bisa dilebihkan sedikit juga enggak apa-apa ya sobat kreatif ya seperti ini saya dapatkan untuk bahannya dari barang seperti itu dan ini nah sekarang untuk ujungnya itu kan agak-agak tajam ya kita rapikan saja ya supaya tidak tajam saya seperti ini kita gunting aja lalu ini karena kepanjangan saya potong ya sedikit ya supaya tidak kepanjang tentu dan tidak akan merubah dari setelan benangnya nanti kalau lagi dipakai menjahit dan untuk sobat kreatif yang baru menemukan channel ini channel td tutorial ada sito yang belum subscribe silahkan like subscribe komen dan syukur-syukur di share ya sobat kreatif supaya trik bermanfaat ini bisa diterapkan oleh orang banyak khususnya sebagai untuk orang yang berprofesi sebagai tukang jahit seperti saya ya lalu untuk tengahnya ini kita bagi dua dan di lubangnya seperti ini dan ini saya praktekan untuk pemasangannya seperti ini untuk benangnya tinggal kita dimasukkan saja ya di lubang yang sudah dibuat tadi ya seperti ini ini mudah banget ya simpel dan untuk bahannya juga mudah banget didapat ya ya seperti ini hasil proses pemasangannya dan ini dijamin ya tip benang untuk penanya tidak akan keluar lagi dari jalur skocinya dan tentu itu suka kesalah sekali ya sobat kreatif yang sebab profesi sebagai tukang jahit lagi enak-enak jahit hasilnya itu suka untuk bagian bawahnya itu suka jelaki yang berudul seperti ini triknya sempat kreatif dan semoga ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh